Saya hanya mau cerita sedikit tentang gimana saya bisa berkolaborasi dengan Riani. Jadi sebenarnya itu saya sudah lama dengerin lagu-lagu Riani melalui teman saya yang mungkin berteman dengan Riani di Facebook kalau nggak salah. Terus dia kirimin lagu-lagu Riani ke WhatsApp saya. Waktu pertama saya dengar waduh saya surprise dan sangat impression dengan capability dia yang begitu amazing gitu untuk musisi muda seperti dia. Karena saya hampir nggak pernah dan kayaknya sepertinya saya belum pernah gitu bertemu penyanyi sekaligus musisi dan songwriter juga yang begitu ekspresif. Dalam penyampaian lagu dan juga pemilihan musiknya. Begitu saya dengerin musiknya Riani, dengerin lagu dia dan cara nyanyi dia. Saya langsung berpikir waduh suatu hari saya pingin gitu bisa bisa bawain lagunya Riani. Dan akhirnya kesampaian gitu. Jadi pas saya berkunjung ke Indonesia pada bulan-bulan April kemarin saya bisa bertemu dia. Dan kita janjian di Citos waktu itu. Dia datang bersama Denny Casmala. Dia kasih denger kayaknya ada beberapa lagu. Tujuh lagu gitu-gitu. Dia kasih denger dari laptop dia. Semuanya bagus-bagus. Tapi ada satu lagu yang saya langsung kayak apa ya, seperti saya merasa cocok gitu. Saya udah bisa bayangin satu lagu itu sepertinya cocok untuk duet. Setelah pertemuan itu nggak berapa lama gitu. Dua minggu kemudian musiknya sudah siap dan akhirnya kita bisa recording. Ya rekamannya nggak terlalu lama. Saya rasa saya dan Riani seperti ada apa ya, seperti ada kecocokan gitu. Tapi pada salah terekaman saya ada perasaan merasa tertinggal gitu. Dengan penyanyi muda seperti dia yang begitu talented dengan suara yang bagus. Dengan karyanya sendiri yang bagus gitu. Itu buat saya merasa, saya menyesal gitu. Karena pas saya waktu muda nggak kerja keras seperti dia. She's a hardworking girl, Riani. She's very smart. Kalau saya dulu tuh sebagai penyanyi malas dan anginan-aninan. Makanya saya kagum sekali dengan Riani. Dengan spiritnya, dengan strong will-nya. Dia kerjain semuanya, dia hubungin orang-orang yang dia pikir bagus di bidangnya masing-masing. Seperti dia akhir yang buat video klip. She's very good. Pokoknya semua ada yang kerjain. Pokoknya saya jarang lihat penyanyi muda perempuan yang bekerja keras seperti dia. Yang semuanya dikerjakan sendiri. Itu yang saya kagumi. Saya hampir nggak pernah deh. Pokoknya bertemu musisi muda seperti Riani. Dan kebetulan dia itu pengagumnya Tori Amos. Waktu saya muda, saya juga pengagumnya Tori Amos. Semoga single ini bisa sukses. Dan teman-teman juga bisa suka dengan single ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.